Brigada Al-Aqsa melakukan serangan teror terhadap tentara Israel pada Minggu 1 September 2024 dalam operasinya, mereka menyusup ke Provinsi Al-Khalil, tepi barat selatan yang diduduki. Setelahnya Brigada Al-Aqsa menembaki mobil yang ditumpangi sejumlah tentara Israel menggunakan 11 peluru panas. Akibat serangan teror tersebut, tiga tentara Israel dilaporkan tewas. Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF panik dan langsung meningkatkan keamanan di lokasi kejadian. Terkait hal ini, Brigada Al-Aqsa mengaku bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan atas genosida yang dilakukan IDF di Gaza. Selain itu, Brigada Al-Aqsa juga menekankan bahwa serangan tersebut bagian dari tanggung jawab mereka untuk menanggapi pembantaian Israel di tepi barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!